Dalam kurun waktu dua minggu terakhir, pihak Kepolisan Satuan Reser Senarkoba Polres Bogor berhasil mengungkap 14 kasus tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang berada di wialayah Kabupaten Bogor. Wakap Polres Bogor Kompol Fitra Zuanda S.I.K.M.M. mengatakan bahwa alam kasus yang berhasil diungkap tersebut diantaranya ialah 5 kasus perdaranan narkotikan jenis sabu dan 9 kasus sediaan farmasi. Dan dari pengungkapan tersebut, kami berhasil menangkap sebanyak 21 orang tersangka yang diantaranya 20 orang laki-laki dan 1 seorang perempuan. Dari perkara tersebut telah ditangkap 21 orang tersangka, 20 orang tersangka laki-laki, 1 orang tersangka perempuan. Untuk modus operandi yang digunakan dalam mengedarkan, yaitu sistem tempel dan COD. Untuk jaringan peredaran meliputi wilayah Kabupaten Bogor untuk motif faktor ekonomi. Dari Bogor Jawa Barat, tim liputan melaporkan. Terima kasih.